Pemirsa Hasanah, hari Jumat merupakan hari yang diistimewakan Allah SWT dibanding hari-hari lain dalam seminggu. Beribadah dan beramal soleh di dalamnya memiliki keistimewaan luar biasa. Salah satu amalan yang dianjurkan Nabi SAW adalah membaca surah Al-Kahfi. Dengan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan mendapatkan ganjaran luar biasa. Rasul SAW bersabda, Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasai dan Bayi Hakim. Dalam hadis yang lain, beliau juga bersabda, Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Lalu, apa untungnya mendapatkan pahala cahaya Allah? Cahaya ini akan sangat penting dan dibutuhkan semua orang nanti di akhirat. Karena kondisi saat itu gelap gulita, tanpa ada cahaya apapun yang menyinari. Hal ini bisa kita pahami dari pertanyaan seorang Yahudi kepada Nabi SAW. Dimanakah manusia ketika pada hari bumi diganti dengan bumi dan langit yang lain? Rasulullah SAW menjawab, Mereka berada dalam kegelapan di bawah sebelum jisir, syurat atau jembatan. Hadis riwayat Muslim. Maka, dengan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, Maka Allah akan memberikan cahaya yang kita butuhkan kelak di akhirat yang gelap gulita. Masalahnya, bagaimana dengan orang yang membaca surah Al-Kahfi tidak sampai selesai? Karena surah Al-Kahfi itu lumayan panjang, hingga 110 ayat. Jika hanya 10 atau 15 ayat saja, Maka tetap mendapatkan keutamaan pahala ini. Pada dasarnya, para ulama menganjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi secara lengkap atau hingga selesai. Dengan begitu, seseorang akan mendapatkan keutamaan surah ini dengan sempurna. Pendapat ini didasari oleh sabda Nabi, Siapa yang membaca Al-Kahfi, maka dia akan disinari cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah cahaya itu menyinarinya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Maka jika memang tidak mampu membacanya rampung dalam sekali waktu, maka boleh dicicil. Hari Jumat itu cukup panjang dan sangat longgar. Yaitu antara maghrib hari Kamis sampai tiba maghrib hari Jumat. Dalam fatawa syabakah Islamiyah dijelaskan bahwa redaksi hadis tentang anjuran membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat tidak menunjukkan harus dibaca rampung dalam sekali duduk. Boleh saja dicicil, asalkan masih di hari Jumat, maka ia telah menunaikan perintah sesuai hadis Nabi. Dan insya Allah telah mendapatkan keutamaan tersebut. Karena tujuannya adalah membaca seluruh surah Al-Kahfi di hari yang telah dikhususkan. Bahkan kalau seorang membacanya dalam sholat juga boleh. Tapi tidak berarti orang yang membaca hanya sebagian surah Al-Kahfi sama sekali tidak mendapatkan keutamaan. Sebab bagian manapun dalam surah ini punya keistimewaan. Misalnya ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi akan dijaga dari dajjal. Hadis riwayat Muslim. Riwayat lain juga menyebutkan, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, maka hal tersebut akan menjaganya dari dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kedua riwayat ini maksudnya adalah, siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi, baik di awal, akhir, atau bagian mana saja, maka Allah akan menjaganya dari fitnah dajjal. Wallahu'ala.